Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu bergijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Dan tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang Apa sih yang dia butuhkan sekarang ya Dianya siapa, boleh kalian fokuskan pada seseorang Yang memang kalian ingin ketahui keadaannya Dan boleh kalian sebutkan namanya di dalam hati Oke, fokuskan pada seseorang itu dan sebutkan di dalam hati Apa sebenarnya yang dia butuhkan sekarang Oke, kita mulai aja Kebahagiaan bersama kamu Kebahagiaan, kenyamanan bersama kamu Ya, kalau aku lihat disini Terus aku lihat disini Yang dia butuhkan adalah dirinya sendiri Ya, dia butuh untuk mengambil kendali atas dirinya lagi Karena dulu mungkin dia sempat dikontrol oleh orang lain Sehingga dia untuk melakukan segala sesuatunya itu perlu validasi dari orang Atau mungkin disini Ini kalau aku lihat dia kayak butuh untuk sendiri menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di kehidupan dia Dan kalau aku lihat disini memang dia butuh untuk pergi dulu dari kamu Atau tidak melibatkan kamu di dalam kehidupannya terlebih dahulu Karena aku lihat disini ada sesuatu yang harus dia selesaikan Dan aku lihat juga disini dia butuh cinta yang murni Cinta yang baru Ya, bukan yang seperti kemarin Stuck Ataupun tidak ada kemajuan Atau apa ya Banyak sekali masalah Dia tidak mau lagi punya cinta yang seperti itu Dia ingin adanya cinta yang baru Dan kalau aku lihat disini Yang dia butuhkan adalah effort Ya, entah ini dia mengharapkan effort darimu Atau disini dia membutuhkan solusi Untuk bisa memberikan effort ke kamu Gimana caranya untuk bisa memberikan effort ke kamu Oke, dia ini sebenarnya siapa? Nanti kita cek ya Sampai jumpa Orang ini itu Kalau aku lihat Dia belum siap untuk berkomitmen Ya Cuman orang ini tuh Suka sekali dengan petualangan Jadi mungkin Orangnya cukup mengasihkan ya Cukup Cukup Banyak Apa, wawasan Ya, karena dia Suka sekali mengeksplore Diri dengan hal-hal yang baru Ataupun ya ini Punya jiwa petualang Suka melakukan hal-hal yang baru Dan Pergi ke banyak tempat Ya, bahkan Kalau dalam Percintaan pun Mungkin dia sudah Lebih berpengalaman Ya Dia mungkin Sudah Pernah banyak lah Yang menjalin hubungan dengan orang lain Seperti itu Cuman Orang ini tuh Ketika sama kamu Entah kenapa Dia merasa kayak Ada sesuatu yang tidak aman Gitu ya Dia merasa tidak aman Bersama kamu Sehingga Orang ini mengacaukan Hubungan kalian Akhirnya hubungan kalian Akhirnya jadi goyah Dan lemah Gitu ya Terus itu juga Aku lihat disini Ada penghalang Ya Ada penghalang Di jalan Hubungan kalian ini Entah Karena Aku lihat disini Ada seseorang Yang tidak tertarik Entah ini kamu Yang tidak tertarik Ke dia Atau dia Yang tidak tertarik Ke kamu Ya Dan juga Aku lihat disini Ada seseorang Yang tidak terlalu Tidak peduli Dengan pasangannya Entah ini kamu Ataupun dia Tapi ini nampaknya Dulu ya Dulu dia Seperti itu Dulu dia Suka Apa namanya Menjalin hubungan Dengan banyak orang Ya Mungkin kalau kalian Sudah Sudah ada Komitmen Atau sudah Ada Perkataan Bahwa kalian Pacaran Atau kalian Pasang kekasih Atau kalian sudah Menikah Gitu Dia ini Dulu masih suka Selingkuh Seperti itu Kalau kalian belum ada Ucapan Bahwa Kalian ini ada Apa Komitmen Gitu Ya mungkin Dia memang Masih suka Mengeksplore diri Pada Yang lainnya Gitu ya Nah Terus itu juga Aku lihat Orang ini tuh Orang yang Sering banget Nyuekin kamu Sering banget Mengabaikan kamu Dan aku lihat Mungkin dulu Sebenarnya Dia tidak Terlalu tertarik Sama kamu Seperti itu Terus itu Juga Orang ini tuh Tidak akan Memulai Percakapan Tidak akan Memulai Percakapan Tapi Gimana ya Dia akan Bersedia Untuk Memulai Percakapan Jika memang Dia udah yakin Gitu Dengan Seseorang Misalkan gini Dulu mungkin Dia kan belum tertarik Sama kamu Sehingga Dia gak Bakalan mulai Duluan Untuk Berkomunikasi Dengan kamu Jadi Kalau aku lihat Mungkin Sekarang Sekarang Inilah Entah Setahun Terakhir Ini Bisa jadi Dia mulai Tertarik Atau Mulai Menyadari Perasaan Dia terhadap Kamu Makanya Dia Memulai Percakapan Lagi Cuma Disini Ada Justice Judgement Orang Ini Sempat Malu Banget Sama Kamu Bahkan Mungkin Sampai Sekarang Orang Ini Masih Malu Sama Kamu Malunya Kenapa Bukan Malu Karena Dia Jaim Jaim No Bukan Seperti Itu Tapi Orang Ini Malu Karena Dia Pernah Melakukan Kesalahan Sama Kamu Ya Misal Kemarin Dia Mungkin Apa Namanya Ada Niatan Untuk Apa Ya Berkenalan Menjalin Hubungan Yang serius Atau Bahkan Sudah Berkomitmen Dengan Kamu Tapi Dia Masih Suka Mengabaikan Kamu Bahkan Tidak Pernah Memulai Percakapan Duluan Seperti Itu Tidak Pernah Menghubungi Kamu Duluan Tidak Pernah Mengabari Dirimu Seperti Itu Terus 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 Mungkin Dulu Dia Gampang Terhasut Dengan Orang Lain Atau Gampang Terkontrol Oleh Orang Lain Entah Ini Dari Keluarga Entah Ini Orang Tua Entah Ini Teman Bisa Jadi Nah Dulu Dia Gampang Terhasut Oleh Orang Orang Di Sekeliling Dia Sehingga Disini Ketika Mungkin Dia Bertanya Kepada Keluarga Teman Tentang Kamu Dan Dia Menceritakan Bahwa Kamu A B C D E Sampai Z Sepanjang Yang Dia Tahu Tapi Mungkin Ada Suatu Keraguan Apakah Dia Apakah Kamu Orang Yang Tepat Bagi Dia Entah Ini Cara Pandang Orang Orang Terdekat Dia Itu Berbeda Dengan Niatan Kamu Atau Memang Orang Orang Terdekat Dia Ini Memang Tidak Suka Dengan Kamu Karena Orang Orang Terdekat Dia Mendengar Omongan Dari Dia Akhirnya Orang Terdekat Dia Tidak Suka Dengan Kamu Akhirnya Dia Menghasut Orang Orang Sekitarnya Ini Menghasut Dia Dan Dia Terpengaruh Karena Ini Orang Orang Terdekat Dia Menganggapnya Seperti Otomatis Mereka Pasti Menginginkan Yang terbaik Dengan Dia Tapi Ternyata Ternyata Disini Aku Lihat Dia Menyesal Menyesal Karena Pernah Percaya Pada Orang Orang Terdekat Yang Justru Sebenarnya Orang Orang Terdekat Yang Ingin Menjerumuskan Dia Yang Menginginkan Dia Bisa Dikontrol Oleh Orang Orang Terdekat Kemudian Apa Ya Ternyata Dia Tahu Bahwa Orang Orang Terdekat Itu Apa Ya Hanya Perspektif Mereka Aja Agar Dia Ini Tidak Suka Sama Kamu Gitu Ya Jadi Ada Kesalahpahaman Dari Antara Dia Ke Kamu Dan Ke Orang Sekitarnya Seperti Itu Jadi Orang Ini Pernah Sempat Terhasut Oleh Orang Orang Sekitarnya Yang Menggosipi Kamu Yang Mengisukan Kamu Yang Tidak Tidak Yang Tidak Benar Kenyataannya Akhirnya Orang Aku Lihat Malu Banget Bahkan Sampai Detik Ini Dia Masih Ngerasa Bersalah Sama Kamu Yang Ngerasa Bersalah Karena Dia Pernah Berperspektif Bahwa Kamu Orang Yang Jahat Bahwa Kamu Orang Yang Tidak Benar Bahwa Kamu Orang Yang Tidak Pantas Untuk Dia Seperti Itu Ya Padahal Kamu Tidak Seperti Itu Niat Kamu Tulus Ingin Menjalani Hubungan Dengan Dia Niat Tulus Untuk Cinta Sama Dia Untuk Memahami Dia Selalu Ada Untuk Dia Seperti Itu Tapi Ya Gimana Nasi Sudah Menjadi Bubur Dan Aku Lihat Juga Disini Dia Merasa Salah Intinya Sama Kamu Dan Gini Ada Suatu Rasa Bersalah Dari Dia Sehingga Dia Ini Kayak Gak Bisa Leluasa Untuk Berkomunikasi Dengan Kamu Ada Keinginan Dia Untuk Berkomunikasi Tapi Masih Dia Tunda Karena Itu Tadi Rasa Bersalah Dia Kekamu Gitu Ya Nah Mungkin Juga Ada Sesuatu Yang Membuat Dia Terhalang Juga Untuk Segera Menghubungi Kamu Bisa Jadi Ini Karena Six of Wands Six of Wands Ini Berarti Jarak Mungkin Jarak Kalian Yang Cukup Jauh Bahkan Mungkin Ada Perbedaan Waktu Disini Sehingga Makin Tertunda Lagi Dia Untuk Menghubungi Kamu Karena Perbedaan Waktu Mungkin Disana Dia Malam Kamu Disini Pagi Kamu Disini Malam Dia Disana Pagi Kan Sulit Gitu Ya Atau Mungkin Apa Nih Mungkin Dia Tinggal Di Anta Berantah Yang Sulit Dengan Sinyal Sehingga Dia Sulit Juga Untuk Menghubungimu Bisa Jadi Ya Karena Disini Ada Energi LDR Atau Punya Jarak Yang Cukup Jauh Terus Itu Juga Sekarang Dia Itu Melihat Kamu Kok Ya Lebih Menarik Kok Ya Lebih Cantik Kok Ya Lebih Tampan Gitu Ya Kalau Aku Lihat Sekarang Dia Ini Memandang Kamu Sekarang Lebih Menarik Lebih Tampan Kayak Sayang Aja Kalau Misalkan Kamu Terlepas Dari Dia Kamu Aku Lepaskan Itu Sayang Banget Gitu Nah Sehingga Aku Lihat Nih Orang Akan Datang Lagi Kekamu Ya Dia Akan Memulai Komunikasi Lagi Dengan Kamu Karena Orang Ini Udah Yakin Bahwa Kamu Orang Yang Kayaknya Oke Klik Sama Aku Klik Dengan Memang Kriteria Menjadi Pasanganku Seperti Itu Ya Aku Lihat Disini Jadi Dia Ini Sebenernya Butuh Validasi Lebih Tepatnya Mengambil Validasi Atas Diri Sendiri Gitu Ya Bukan Atas Validasi Orang Lain Terus Itu Sebenernya Dia Ini Butuh Kamu Karena Kamu Memang Orang Yang Sesuai Dengan Kriteria Dia Kamu Cantik Atau Kamu Diketampan Terus Kamu Orang Yang Menarik Terus Kamu Orang Yang Mungkin Setia Jujur Tulus Sama Dia Dia Membutuhkan Itu Kalau Aku Lihat Disini Jadi Dia Membutuhkan Sosok Kamu Yang Begini Yang Tulus Terus Itu Juga Kalau Aku Lihat Disini Dia Kayak Ingin Mengajak Kamu Ke Suatu Tempat Ya Ini Kayaknya Tempat Yang Cukup Jauh Entah Mungkin Kamu Ingin Dia Bawa Ke Tempat Dia Yang Sekarang Atau Mungkin Kalian Ingin Dibawa Dia Untuk Berlibur Atau Gimana Ya Intinya Disini Akan Ada Suatu Perpindahan Bersama Dengan Dia Bisa Juga Mungkin Kalian Akan Berlibur Ke Kota Terdekat Seperti Itu Juga Aku Lihat Disini Ya Akan Ada Suatu Kabar Yang Baik Juga Bahkan Disini Mungkin Akan Membuatmu Bahagia Untuk Hubungan Ini Juga Dan Aku Lihat Juga Ini Kabarnya Baik Untuk Hubungan Kalian Kalau Kalian Masih Mau Juga Sama Dia Kalau Kalian Masih Mau Sama Dia Mungkin Kabar Ini Akan Membuat Membahagia Terus Itu Aku Lihat Dia Sebentar Lagi Sebelum Dia Datang Kekamu Orang Ini Sebenarnya Sangat Dirundung Oleh Kesedihan Dirundung Oleh Kesedihan Terus Kemurungan Yang Mendalam Dan Ekstrim Entah Apa Mungkin Karena Orang Ini Menyesali Dulu Pernah Terhasut Oleh Orang Lain Sehingga Hubungan Kalian Kenapa Tidak Dari Dulu Aku Percayainya Sama Kamu Dia Berpikirnya Seperti Itu Coba Kalau Dulu Aku Tetap Percaya Sama Kamu Dan Kita Jalani Hanya Kita Berdua Tanpa Ada Hasutan Dari Orang Lain Mungkin Kita Sudah Jadi Pasangan Yang Sah Pasangan Yang Legal Kita Mungkin Sudah Menikah Kita Mungkin Sudah Punya Anak Gitu Dia Menyesali Mungkin Karena Dulu Dia Terhasut Akhirnya Hubungan Kita Sampai Sekarang Tidak Ada Kejelasan Kayak Gitu Jadi Makanya Orang Ini Saat Ini Merasa Sedih Banget Akibat Penyesalan Dia Di Masa Lalu Dari Tindakan Dia Di Masa Lalu Oke Tapi Gini Sebelum Dia Siap Untuk Datang Secara Fisik Ke Kamu Dan Membawa Kamu Untuk Berpergian Atau Ngajak Kamu Ke Tempat Dia Atau Liburan Aku Lihat Disini Dia Harus Mempersiapkan Diri Dulu Terutama Tentang Menghilangkan Kesedihan Ini Terus Itu Menghilangkan Keragu-raguan Dia Menghilangkan Kekecewaan Dia Ya Intinya Disini Dia Harus Menghilangkan Dulu Rasa Cemas Dia Tentang Masalah Lu Atau Masalah Yang Pernah Terjadi Diantara Kalian Dia Harus Meninggalkan Sifat-sifat Toksik Ataupun Hubungan-hubungan Yang Toksik Gitu Ya Hubungan-hubungan Yang Toksik Apapun Itu Ingin Dia Tinggalkan Jadi Disini Aku Lihat Dia Memang Ingin Mengambil Kendali Atas Dirinya Sendirinya Dia Pengen Mengambil Alih Atas Semua Keputusan Itu Memang Di tangan Dia Gitu Kalau Aku Lihat Oke Dan Bahkan Disini Aku Lihat Orang Ini Sampai Detik Ini Sampai Kamu Mendengar Video Ini Aku Rasa Orang Ini Belum Bisa Membuka Hati Pada Siapapun Kecuali Sama Kamu Walaupun Disini Kalian Berpisah Ya Kamu Masih Menjadi Mantan Terindah Dia Kamu Masih Pemegang Tahta Tertinggi Enggak Tata Tertinggi Tata Tertinggi Tetap Tuhan Ya Apa Ya Kamu Masih Pemegang Apa Ya Perasaan Dia Intinya Kamu Masih Orang Yang Dia Iminkan Orang Yang Dia Cintai Ya Kalau Aku Disini Lihat Kamu Masih Memenuhi Perasaan Dan Cinta Dia Ke Kamu Kayak Gitu Jadi Kamu Masih Orang Terspesial Cuman Aku Lihat Disini Memang Dia Belum Bisa Terbuka Sama Kamu Ya Mungkin Mungkin Karena Itu Tadi Dia Merasa Menyesal Dia Merasa Bersalah Sama Kamu Cuman Dia Mungkin Egonya Tinggi Atau Gensinya Yang Tinggi Orangnya Juga Naif Sehingga Dia Kayak Belum Bisa Untuk Terbuka Belum Bisa Untuk Jujur Atas Perasaannya Ke Kamu Atas Apa Yang Dia Inginkan Ke Kamu Tapi Kalau Aku Lihat Perasaan Dia Memangnya Ke Kamu Walaupun Mungkin Secara Fisik Dia Bersama Orang Lain Mungkin Dia Punya Pasangan Baru Tapi Hati Dia Tidak Terbuka Untuk Orang Baru Ini Jadi Hati Dia Masih Kamu Genggam Tapi Sebenarnya Bukan Kamu Yang Menggenggam Tapi Karena Dia Yang Tidak Mau Digenggam Hatinya Orang Lain Maunya Sama Kamu Kayak Gitu Jadi Kalau Aku Lihat Disini Orang Ini Masih Belum Bisa Move On Dari Kamu Oke Jadi Kalau Misalkan Kalian Masih Mengharapkan Orang Ini Silahkan Ditunggu Karena Orang Ini Aku Lihat Sebentar Lagi Akan Menghampiri Kamu Ingan Datang Ke Kamu Kalau Aku Lihat Disini Terus Itu Aku Lihat Disini Dia Benar Benar Mau Serius Sama Kamu Karena Orang Ini Masih Sangat Terpesona Masih Sangat Tertarik Masih Sayang Banget Sama Kamu Bahkan Disini Kayak Akan Ada Potensi Dia Akan Melamar Kamu Secara Romantis Atau Mungkin Dia Akan Menawarkan Komitmen Yang Lebih Kuat Ke Kamu Seperti Pernikahan Seperti Itu Dan Aku Lihat Orang Ini Saat Ini Dalam Proses Perjalanan Menuju Kamu Proses Perjalanan Itu Banyak Yang Berarti Kan Banyak Yang Lagi Dia Persiapkan Itu Juga Bisa Dalam Proses Perjalanan Menuju Kamu Jadi Tergantung Level Dia Atau Frekuensi Dia Berada Di Sisi Mana Kalau Misalkan Disini Memang Dia Lagi Dari Nol Kehidupannya Dia Baru Memulai Kembali Kehidupannya Berarti Dia Lagi Dalam Proses Persiapan Tapi Kalau Misalkan Disini Dia Sudah Mapan Sudah Satu Frekuensi Dengan Kamu Ya Mungkin Sebentar Lagi Dia Akan Segera Datang Ke Kamu Tapi Intinya Disini Orang Ini Sedang Dalam Perjalanan Menuju Kamu Karena Memang Orang Ini Benar Benar Suka Sama Kamu Cinta Sama Kamu Gitu Oke Jadi Siapalah Eh Apa Yang Dia Butuhkan Yang Pertama Adalah Kebahagiaan Dia Bersama Kamu Kontrol Atas Diri Dia Dan Untuk Saat Ini Memang Kalian Dia Butuh Untuk Sendiri Berpisah Dulu Dengan Kamu Tapi Memang Orang Ini Butuh Cinta Yang Baru Dengan Kamu Terus Itu Dia Butuh Effort Mencari Effort Untuk Kamu Dan Sebenarnya Yang Terpenting Adalah Dia Membutuhkan Kamu Ya Karena Dia Masih Sayang Masih Cinta Masih Tertarik Sama Kamu Oke Untuk Keputusan Apakah Kamu Akan Menerima Dia Atau Tidak Aku Serahkan Padamu Kamu Maunya Gimana Ya Aku Tidak Memaksakan Kalian Harus Menerima Dia Atau Tidak Harus Menerima Dia Enggak Silahkan Kalian Mau Gimana Oke Untuk Zadiak Disini Ada Leo Aria Sagittarius Aquarius Libra Dan Gemini Cancer Scorpio Dan Pisces Itu aja Tapi tidak menutup Kemungkinan Kedua belas Dari Piseries Unit Dalam Pembacaan Ini Asalkan Ceritanya Sama Dengan Kalian Maka Ini Pembacaan Memang Untuk Kalian Berbijak Lahir Dalam Menanggapi Pembacaan Tarotku Aku Akhiri Salam Sehat Untuk Kalian Semua Dan Bye